Ada yang dahsyat, ini golongannya terpisah dari yang tadi Dikali yang tujuh golongan, di tenda itu saja Di tenda itu aja gak bisa keluar Keluar dikit, capek Yang ini gak, jalan aja kemana-mana Siapa orang ini? Ada nanti kata Nabi, surah-surah tertentu Ayat-ayat tertentu, yang akan mendampingi kita sampai hari kiamat Ada orang yang hobi baca Al-Baqarah dan Ali Amran Itu kata Nabi SAW di Al-Bukhari, bahkan di Muslim Orang yang hobi cinta, senang baca surah Al-Baqarah dan Ali Amran Saat dihisap di hari kiamat, sebelum ke surga Saat dihisap, dia akan punya pelindung khusus awan yang menaungi Dua awan, kalau kemana saja berjalan, tetap sejuk Disebut dua-duanya dengan awan Al-Baqarah dan Ali Amran Diada orang yang di tujuh golongan satu tenda Tenda besar tujuh golongan Ada tujuh golongan Yang saat di hari kiamat, dahsyat Sampai orang sudah gak kefikiran surga dan neraka Yang penting pengen dihisap, ya Allah Panas dia deras, luar biasa Keringat sudah naik Orang sudah lupa dengan keadaan Yang penting pengen cepat dihisap Datang ke setiap Nabi, dari Nabi Adam Pengen minta syafaat, gak bisa Nabi Nuh gak bisa Ke Nabi Abraham gak bisa Ke Musa, Ke Isa gak bisa Dicarilah Nabi penghujung Nabi Muhammad SAW Banyak orang mencari Umat Nabi Muhammad ada yang santai ya tujuh golongan Santai, itu kenapa ya ribut-ribut Iya kenapa ya Di sini kita biasa-biasa, mereka heboh begitu Tujuh golongan Al-imamul adil Pemimpin yang adil Bahasanya imam Umum sifatnya Dari level kecil sampai yang besar Ya awas hati-hati Suami disebut imam dalam rumah tangganya Imam Ya orang sholat, imam Makanya orang sholat pun mesti adil Karena itu ketika imam akan memimpin sholat Diminta melihat jamaah ke belakang Bukan sekedar dengan kalimat Itu ada fikihnya, itu hati-hati Makanya mesti paham Nengok ke belakang Ya ada bahasa disampaikan Istawu, istakimu Itu bahasa bukan bahasa lafli hakiki Tapi maknawi Ya jadi dalam fikir itu Ada yang lafli Lafli itu mesti lafad Jadi disampaikan begitu dengan bahasa Arab Gak boleh dirubah Seperti adhan Adhan itu lafli Jadi gak boleh adhan pakai bahasa lokal Harus bahasa Arab Allahu Akbar, Allahu Akbar Di Arab begitu Di Indonesia juga Walaupun bukan negeri Arab Sama Allahu Akbar, Allahu Akbar Ya di Amerika Allahu Akbar, Allahu Akbar Gak boleh diganti Kalau diganti Maknanya hilang Wah saya mau betawi Pengen bahasa betawi aja deh Biar nusantara dikit Tuhan gua gede Tuhan gua gede Nanti yang orang sunnah Allah ma'agam Allah ma'agam Ya semuanya akan beda Tapi ada lafli Yang gak bisa diganti Ya sama Nama-nama surah dalam Al-Quran Lafli Walaupun ada terjemahannya Tapi ketika berbagi nama suratnya Ingin share tentang surat Tetap disebutkan Arabnya Akhi sedang merajaan surat apa? Al-Baqarah Ya Kedengaran gak? Kedengaran gak? Kedengaran gak? Mampu gak biasa Kakin terakhir sejauh Baik Sekarang anda bisa diganti Baik-baik Pukul Nah jadi ada yang sifatnya Mana Kalau imam menghadap ke Makbu Itu bahasa Ma'nawi Ma'nawi itu gini Tidak harus diukakan Yang kata-kata bersama Mana yang sampe Jadi boleh pake malah esikisian Gak harus pake bahasa Arab Ya karena esikian Itu bahasa Pake beda-beda Ada yang istauh Ada yang hau Beda mana Firo lah dal Ada yang disauh Beda-beda Karena kenapa? Boleh disampaikan Ada yang mana? Karena itu Boleh disampaikan Yang bahasa petisian Bapak ibu Kalau mendapatkan Saphnya Kemudian Joluskan Bayu Sampai selat Dinyaman Kemudian Kalimat yang Arab Boleh di bahasa petisian Ya Sosotu selat Semuanya Apa artinya? Bumpah Kalau mau selat Asalkan di mungkin Selat-akhir Yang mungkin dalam Selat kita akan wafat Rasanya enak Coba bandingkan dengan Yang kedua Istauh Istauh Yang pertama Rapatkan Luruskan Rasakan ini bagian Selat-selat Yang mana Satu 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 Bagian yang Yang tinggal Yang gimana Yang tidak paham Ya Yang ketika Istauh Sudah Tauh Sosotu selat Sosotu selat Sosotu selat Sosotu selat Sosotu selat Lihat siapa yang Sosotu selat Karena boleh jadi Jamah itu datang Peragam Tidak semua Anak muda yang Sebertar Dalam berdirinya Mungkin ada yang Bidang persoalan Di Youtube Ada yang sepuh Ada anak kecil Yang mau belajar Sosotu selat Ada orang yang Menansip Yang lupa Sosotu selat Mungkin buru-buru Akan hidang kendaraan Dan tersalah Maka ditatakanlah Pada imam Surah Apa yang dibaca Jadi tidak tidak Sesuai ke Jawa secara Umumnya Itulah Diatal Untuk keadaan Diatal Diatal Nabi Mu'ad Dijawah Sosotu selat Diatal Dibaca Allah Begitu Dia pindah Di layarannya Bukan imami Seperti Nabi Muhammad Wa Yon Kalian Dan Ma Limp Isya Ibu Baca Masuk Isya Al-Mam Lagi Begitu Yang Belakang Jatuh Jadi Yang Seperti Itu Ada Mungkin Sekarang Keturunan Sahabat Yang Diatal Jadi Ada Baya Ganti Pertengahan Begitu Baca Al-Bam Berangkat Berangkat Begitu Salam Assalamualaikum Assalamualaikum Tinggal Satu-Dua Orang Ketemu Munafik Munafik Kata Ya Karena Orang-orang Yang Malah Salat Isya Itu Di antara Tanda Orang Munafik Isya Dengan Subuh Malah Salat Isya Begitu Sampai Ketelinga Makmum Tadi Merah Telinganya Gak Terima Disebut Munafik Kamu Yang Kepanjangan Entai Munafik Ketemu Dianukan Kepada Nabi Ini Kisah Ketika Dianukan Kepada Nabi Ya Rasulullah Kami Disebut Munafik Ketemu Ketemu Ya Rasulullah Anda Mengatakan Orang Yang Malah Salat Isya Orang Munafik Di antara Cirinya Saya Yang Imamin Isya Mereka Malah Sampai Meninggalkan Salat Isya Yang Saya Imamin Ketemu Mereka Ya Rasulullah Bukan Kami Munafik Dia Yang Kepanjangan Ketemu Ya Muad Entai Baca Surat Apa Lihat Pintar Kan Aneh Yang Contohkan Tapi Nabi Memang Karena Nabi Lebih Pintar Kata Nabi Muad Muad Makmum Saya Itu Kamu Tapi Kan Makmum Kamu Mereka Tuh Makmum Saya Kamu Tapi Kan Makmum Kamu Mereka Jadi Ada Level Yang Berbeda Di antara Makmum Ini Yang Disampaikan Sahabat Ali Bin Abid Talib Ketika Mengutip Kalimat Nabi Di Masa Ali bin Abid Talib Muncul Banyak Kerasahan Masyarakat Demo Datang Kepada Ali Ali Ini Kacau Bala Negara Engkau Pimpin Kenapa Banyak Masalah Seperti Ini Dulu Zaman Nabi Tidak Ada Begini Apa Jawab Ali Eh Zaman Nabi Itu Rakyatnya Abu Bakar Umar Uthman Saya Zaman Abu Bakar Rakyatnya Umar Uthman Saya Zaman Usman Rakyatnya Saya Tapi Zaman Saya Rakyatnya Kamu Akhir Ketika Imam Itu Kemudian Akan Mengimami Lihat Di belakang Apa Yang Kita Bisa Bacakan Ya Begitu Dilihat Oh Ini Wajah Wajah Al-Kafirun Maksudnya Surah Al-Kafirun Jadi Begitu Sudah Walah Balin Amin Kul Ya Al-Kafirun Begitu Dilihat Masya Allah Wajah Wajah Ikhlas Baca Surah Al-Ikhlas Begitu Dilihat Masya Allah Wajah Wajah Petualang Dan Pejuang Yasin Wal-Quran Allah Al-Kafirun Allahu Akbar Al-Inam Bula Adil Ada Pemuda Anak Muda Yang Hatinya Lekat Dengan Masjid Kalau Yang Sudah Sepuh Lekat Dengan Masjid Wajar Tapi Kalau Yang Muda Lekat Dengan Masjid Itu Yang Luar Biasa Jadi Saya Sering Katakan Ada Pemuda Real Madrid Ada Pemuda Real Masjid Dekat Dia Ke Masjid Nah Itu Pun Di hari Kiamat Akan Punya Nauhan Ada Dua Muda Juga Cuali Yang Mahram Suami Dan Istri Tapi Ada Yang Dahsyat Itu Tujuh Golongan Ada Yang Dahsyat Ini Golongannya Terpisah Dari Yang Tadi Dikali Yang Tujuh Golongan Di Tenda Itu Saja Di Tenda Itu Yang Bisa Keluar Keluar Dikit Capek Yang Ini Enggak Jalan Kemana Mana Siapa Orang Ini Orang Yang Senang Baca Al-Baqarah Dan Ali Imran Ada Yang Senang Baca Al-Muq Itu Dijaga Dari Al-Muq Orang Yang Sering Dan Mencintai Surah Al-Muq Maka Allah Akan Jaga Jasa Di Al-Muq Setiap Waktu Dapat Cahaya 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 Ada Yang Senang Dengan Surah Yasin Dilebaskan 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 Rasulullah Sallallahu Sallallahu Makanya Silahkan Yasin Baqorohan Al-Kahfiyan Al-Muq An-Nisa'an Semua Ada Faidahnya Ada Fadirah Dalam Surah Al-Quran Orang Yang Senang Dengan Surah Yusuf Dilebaskan Dilebaskan Dari Kesedihan Makanya Ulema Pakar Tafsir Mengatakan Kalau Anda Sedang Sedih Di kantor Ada Masalah Di rumah Ada Persoalan Jangan Bikin Status Lakan Selesai Tak Kusangka Engkau Seperti Itu Adanya Oh Nyangka Buka Mushaf Baca Quran Surah Yusuf Hilang Kesedihan Coba Minimal Walaupun Solusi Belum Datang Hati Tenang Hati Tenang Surah An-Nur Ketika Anda Kaji Dan Anda Baca Cahaya Allah Datang Memimpin Kita Dalam Kehidupan